Saya itu ingin sekali mendaftar P3K Guru tahun 2022 ini Namun saya itu guru baru atau mungkin saya mengabdi puluhan tahun Tapi baru memiliki ijazah D2 atau D3 Saya sebenarnya termasuk tenaga honorer kategori 2 Tetapi saya ini ijazahnya ini masih SMA ataupun juga SMK Saya sudah mengabdi lama sebenarnya tetapi tidak dimasukkan di Dapodik Saya lulus P3 2021 kemarin namun lokasi jauh dari rumah Sehingga saya mengundurkan diri dan tidak melanjutkannya Mungkin kondisi-kondisi ini terdapat pada diri salah satu dari teman-teman yang mungkin sedang mencari tahu Jika teman-teman disini itu mungkin memiliki salah satu kondisi yang ada disini Atau mungkin kondisi yang lain yang terwakili dari ilustrasi ini Apakah kira-kira ini nanti kita akan bisa mendaftar P3K Guru atau tidak Pada video ini kita akan berbagi update informasi Terkait tentang 3 kategori guru honorer yang tidak bisa ikut seleksi P3K Guru tahun 2022 Kira-kira penyebabnya apa dan apakah ada solusi Sehingga nanti apakah kita bisa ikut seleksi P3K Guru di tahun-tahun berikutnya Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya setidaknya disini ada 3 kategori guru honorer yang tidak bisa ikut seleksi P3K Guru 2022 ini Dan disini kita himpun kita rangkum dari Permain Pan-RB terbaru tahun 2022 Yaitu Permain Pan-RB nomor 20 tahun 2022 Dan juga Permain Pan-RB tahun 2021 kemarin nomor 28 Yang mana ada salah satu peraturan yang tetap mengikat ya Nanti masuk dalam sistem di tahun ini teman-teman Nah 3 kategori guru honorer yang tidak bisa ikut seleksi P3K Guru 2022 Yang pertama adalah guru honorer yang tidak terdaftar di Daportik teman-teman Seperti yang kita ketahui bahwa untuk pendaftar P3K Guru 2022 ini dibagi ke dalam 2 kategori Nah disini dibagi ke dalam 2 kategori Yang pertama adalah pelamar prioritas Nah pelamar prioritas ini terdiri dari teman-teman yang kemarin sudah lulus PPG ya Itu dimasukkan dalam pelamar prioritas 1 Teman-teman yang sudah lulus passing grade Ini terdiri dari THK 2, guru honor sekolah negeri, guru sekolah swasta dan juga lulusan PPG Kemudian pelamar prioritas 2 Nah ini adalah yang belum lulus passing grade kemarin THK 2 Dan juga pelamar prioritas 3 Ini guru sekolah negeri yang berlulus passing grade Namun memiliki masa kerja di atas 3 tahun Atau belum pernah ikut seleksi Nanti yang penting masa kerja disini sudah 3 tahun Kita bisa ikut kategori ini Nah selanjutnya ini nanti ada pelamar umum ya Yang mana pelamar umum itu terdiri dari lulusan PPG Dan juga guru di sekolah Baik itu sekolah negeri maupun swasta Yang terdaftar di Daportik teman-teman Jadi disini yang namanya Daportik Inilah sesuatu hal yang sangat penting sekali ya Dalam seleksi P3K guru ini Dikarenakan disini kita lihat dari persyaratan saja Nah disini bagi teman-teman yang sudah masuk dalam kategori pelamar prioritas Nah ini adalah mereka sudah masuk ke Daportik Nah seperti ini tuh Nah disini kalau misalkan kita itu tidak terdaftar di Daportik Maka kita tidak bisa melakukan pelamaran ya Nah disini syaratnya adalah guru yang terdaftar di Daportik Apakah bisa ada solusi? Apakah bisa dipaksakan kalau kita tidak masuk di Daportik bisa mendaftar? Nah coba kita cek Untuk sistem seleksinya Nah pendaftaran nanti adalah seperti ini Untuk pendaftaran P3K guru Ketika kita mau membuat akun misalkan Nah pada tahap pembuatan akun Maka disini untuk proses pembuatan akun ini Nanti seluruh datanya akan ada relasi ya Nomor induk kepedudukan Antara akun SSCISN yang akan kita buat Ini dengan pengecekan identitas yang ada di Dukcapil Kalau ini kan memerlukan validasi sebuah nomor induk kepedudukan ya Nah ini Kemudian nomor kakak dan lain sebagainya Nah selanjutnya Pada saat pelamaran memilih jenis seleksi Maka disini keberadaan yang namanya Daportik Ini adalah sangat penting sekali Jadi kita bisa tidak bisa mendaftar P3K guru Jika kita itu tidak terdaftar di Daportik Ini khususnya untuk P3K guru ya Kalau P3K tahun guru ini tidak terpengaruh Nah ini Jadi kategori yang pertama Yang tidak bisa mendaftar P3K tahun ini Ini adalah guru yang tidak terdaftar di Daportik Kemudian apakah ada solusi Supaya bisa mendaftar P3K guru di tahun depannya lagi Nah kemungkinan bisa Asalkan mungkin saja Ya semoga saja nanti Teman-teman nanti masih bisa mendaftar di Daportik ya Namun kabar buruknya Mulai tahun 2023 Itu nanti tidak akan ada lagi honorer yang ada di sekolah-sekolah negeri Sehingga Kemungkinan besar juga untuk Daportik guru baru dari kalangan Non-PNS atau non-ASN Non-P3Kan ini adalah tidak bisa diperbolehkan ya Kecuali kalau teman-teman Ini dari sekolah swasta Nah seperti itu Jadi bagi teman-teman yang belum bisa terdaftar di Daportik Kemungkinan tahun ini belum bisa Mendaftar P3K guru Namun setiap kebijakan mungkin nanti akan ada evaluasinya Semoga nanti tetap ada solusi ya Untuk teman-teman yang belum terdaftar di Daportik Kemudian untuk yang kedua Inilah guru honorer yang tidak memiliki ijazah S1 atau D4 Jadi meskipun kita sudah mengabdi lama Di sekolah Kemudian kita itu sudah terdaftar di Daportik Namun kalau misalkan kita belum memiliki ijazah S1 atau D4 Maka kita tidak bisa mengikuti pendaftaran P3K guru di tahun ini Dengarakan nanti selain terintegrasi antara SSCASN dengan Dukcapil Dengan Daportik Juga terintegrasi dengan P3Dikti Makanya Teman-teman kemarin itu Diminta untuk login ke info.gtk Dan melakukan verifikasi dan validasi Ijazah dengan P3Dikti Jika tidak terdaftar itu kan bisa menggunakan metode upload Jika terdaftar itu langsung metodenya API Nah ini keperluan yang namanya ijazah ini sangat penting Dan kewajiban keharusan Syarat ijazah untuk pendaftaran P3K guru Ini juga tertuang dalam permintaan RB Sebagai syarat umum pelamar P3K guru 2022 Tepatnya di pasal 7 ya Yang mana yang bisa melamar ini adalah warga negara Indonesia Kemudian usia Tidak pernah dipidana Tidak pernah diperhentikan Tidak menjadi anggota Nah memiliki sertifikat pedik dan atau kualifikasi akademik Nah ini teman-teman Jadi disini juga disebutkan Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar P3K guru Ini adalah memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan Denjang yang paling rendah ini adalah sarjana ya Atau S1 Nah ini Minimal S1 atau D4 Sehingga kalau di info GTK Itu ketika ada perintah untuk akun verval Itulah verval ijazah S1 atau D4 nya Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki ijazah S1 atau D4 Ini belum bisa melakukan pendaftaran P3K guru tahun 2022 ini Dan yang ketiga Yang tidak bisa mendaftar P3K guru di tahun ini Ini adalah teman-teman yang sebenarnya sudah dinyatakan lulus tahap akhir ya Pada seleksi P3K 2021 kemarin Dan sudah mendapat persetujuan nomor induk P3K Kemudian mengundurkan diri Mungkin saja karena lokasinya jauh dari rumah Atau tidak diizinkan oleh suami atau bagaimana Nah entah itu apapun alasannya Jika teman-teman sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi P3K 2021 kemarin Namun ternyata mengundurkan diri Maka teman-teman ini tidak bisa melakukan pendaftaran P3K guru di tahun 2022 ini Hal tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam Permen Penerbi nomor 28 tahun 2021 Pada poin kelima Nah ayat kelima Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi Dan sudah mendapat persetujuan nomor induk P3K Kemudian kalau mengundurkan diri Kepada yang bersangkutan Diberikan sanksi Tidak boleh mendaftar pada penerimaan P3K untuk satu tahun Untuk satu periode berikutnya Jadi kalau tahun kemarin tidak dilanjutkan Maka tahun ini belum bisa mendaftar Demikian informasi ini Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Nah ini sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!